Kami hadir menemani aktivitas sore Anda. Hello, Good Afternoon, Good People. NET berhasil mendapatkan dua penghargaan dalam manugerah KPI 2018. Program Good Afternoon berhasil menjadi pemenang dalam kategori program berita jurnalistik terbaik, menyajikan berita dengan kemasan kekinian. Apa apresiasi ini bukti juga bahwa kita menyajikan berita, tapi nggak harus serius, dengan santai, dengan bahasa yang gampang diterima milenial, itu membuktikan bahwa anak muda suka juga menonton berita ternyata gitu. Jadi ini benar-benar membanggakan sih. Sedangkan program Lentera Indonesia juga meraih penghargaan dalam kategori program dokumenter terbaik dengan episode Rahwa. Alhamdulillahirrohbilalamin, saya percaya apapun yang dikerjakan dengan hati, hasilnya juga insya Allah baik. Dan saya percaya terima kasih untuk tim juga yang sudah bersusah payah meliput episode Rahwa ini. Setiap tahun KPI berkomitmen memberikan apresiasi kepada program-program televisi maupun radio. Dan program Menjadi Pemenang telah melalui proses penjurian yang cukup kenal. Kedepan kami yakin yang bagus harus dipertahankan, yang hampir bagus dalam artian penilaian itu harus diperjuangkan. Dan sehingga tahun depan kami yakin apresiasi. KPI hanya memfasilitasi Dewan Jurinya sangat dependen dan pakar-pakar yang bisa dilihat di media sosial di KPI sendiri. Sebelumnya ada sebelum program terbaik dari Net TV yang masuk dalam nominasi Anugerah KPI 2018. Laras Putri, Nugrahan Tomagro melaporkan untuk Net.